Pria bernama kakek Sarijan asal Banjar, Kalimantan Selatan, tewas saat disergap Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 29 Januari 2022 dini hari. Penyergapan dilakukan di rumah Sarijan yang diduga sebagai bandar sabu di Kabupaten Banjar. Menurut istri kakek Sarijan, yakni J, terdapat sekitar 8 polisi yang mendatangi rumahnya. Sementara saat itu suaminya sedang melaksanakan sholat. Sebelum suaminya selesai sholat, J mendengar sekali bunyi tembakan peringatan. Kemudian pintu rumahnya didobrak dan suaminya dianiaya hingga berdarah dan penuh luka. J mengatakan suaminya sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Pihak keluarga tak terima atas perbuatan oknum polisi tersebut pasalnya korban sama sekali tak melawan saat digerbek. Diketahui pihak kepolisian juga tak menemukan satupun barang bukti narkoba dari kakek Sarijan. Terima kasih telah menonton!